Aku sih sebenernya, karena aku emang anaknya tuh gak bisa diem gitu Pengen lantau juga kan, anak lantau Jadi ya kayak, aduh masa udah datang jauh-jauh cuma Habis kuliah pulang, kuliah pulang Apa bedanya kuliah di kota asal Jadi aku mikir kayak gitu ya, yaudah deh Ngikut organisasi-organisasi biar ketemu sama temen juga Hai guys, selamat datang di podcast Banyak Kata bareng gue Della Kali ini gue bakalan ngobrol sama salah satu mahasiswi super cantik dari Binus Alsud Dan dia ini merupakan salah satu mahasiswi yang study abroad ke Korea Selatan Langsung aja kita ajak ngobrol, halo Vera Halo Kak Apa kabar? Baik Sehat ya? Sehat Jasmani Rohani Sehat? Semoga Semoga, oke Vera boleh dong ceritain awal-awalnya kenapa sih lo kepikiran untuk memilih study abroad nih di Binus Kenapa gak milih Setau gue tuh study abroad itu kan bisa tiga pilihan ya Bisa magang, study abroad gitu ya Satu lagi apa ya? Komdev juga ada Tapi kenapa lo lebih memilih study abroad? Karena waktu aku milih Binus aja tuh aku tertarik sama program study abroad Jadi emang aku dari awal sebelum masuk ke Binus udah pengen study abroad gitu Jadi ya aku tahu Binus bisa study abroad di enrichment programnya Jadi ya udah aku pilih study abroad Oke dan emang dari awal study abroad itu pengennya ke Korea? Atau sebenernya gak pengen Korea? Sebenernya tuh gak pengen-pengen ke Asia banget sih Cuma gara-gara pandemi kan Jadinya yang buka jalurnya itu tuh cuman di Korea doang Kalau untuk Asia waktu aku daftar gitu Jadi ya udah Korea deh Akhirnya pilih jatuhnya kepada Korea gitu ya Iya bener Dan aku mau nanya nih Kamu itu study abroad di tahun berapa? Di saat pandemi atau gimana? Iya awal, gak awal-awal banget sih Kayak di tengah-tengah pandemi Tahun 2020 kan mulai prosesnya tuh Nah kalau aku berangkatnya itu tuh tahun 2021 gitu Oh berangkatnya baru 2021? Seharusnya kamu berangkatnya 2020 apa gimana? Enggak, emang tahun 2021 berangkatnya Kan aku semester 6-nya tahun 2021 gitu Waktu ngurus-ngurus semester 5 Oh paham, paham, paham Oke nih aku mau nanya lagi nih Apakah kamu tuh waktu pas di Korea Susah gak sih penyesuaiannya tuh Pas jadi mahasiswi di sana? Buat aku menurutku sih gak gimana susah ya Soalnya kita kan online di situ Cuman ya aku berangkat ke Korea Tapi online tuh di Korea jadinya Untuk penyesuaian enggak sih Soalnya tuh sistemnya hampir mirip sama BINUS Soalnya kan BINUS juga udah nerapin online juga selama pandemi Jadi gak gimana susah lah nyesuaiinnya Oke, waktu pas kamu di Korea nama kampusnya apa? Inha University Inha? Itu ada di daerah? Incheon Incheon, berarti itu yang daerah terkenal gitu gak sih di Korea? Iya lumayan terkenal Daerah airportnya kan di Incheon Terus daerah pelabuhan juga Soalnya dia deket sama laut-laut gitu Itu kamu berapa lama selama di Korea itu? Kurang lebih 6 bulan deh kalau gak salah 6 bulan? Iya kurang lebih Kurang lebih 6 bulan Lama juga ya? Kadang suka homesick gak sih? Awal-awal banget sama di tengah-tengah pas ujian Oh homesick ya? Tapi disana punya temen yang study abroad juga? Mungkin kan banyak ya yang kayak dari Jerman atau dari US gitu ada? Ada ada, soalnya waktu itu dari unifku aja itu tuh ada 40 atau 60 orang yang ikut study abroad As to the exchange-nya gitu Total 60-an 40-an, 60-an gitu 40-an sampai 60-an? Iya, 60-an Oke, tapi dari Binus yang ke Korsel hanya kamu aja atau gimana? Enggak rame, rame banget yang ke Korsel Cuma yang dari yang sampai di unif aku itu cuma ada 3 orang sama aku gitu Oke, ngomongin tentang Korea nih kamu tuh personally waktu pas disana Soalnya nonton drakor gak? Atau mungkin pernah ketemu aktris atau aktor drakor disana? Kalau ketemu kayak pas papasan gitu kan kayak pernah deh Soalnya tuh waktu aku lagi di airport Jeju mau balik ke Seoul Aku tuh kayak ngeliat satu orang diikutin sama Papa Razi Tapi kita gak tau itu siapa Jadi kamu mikirnya itu artis ya? Tapi kita gak tau gak sih kira-kira dia kali aja bisa nyewa Papa Razi gak sih? Iya bisa jadi kali ya Mungkin dia kayak biar heboh aja kali ya Iya biar heboh Apalagi kan disana kan banyak orang-orang di luar Korea juga kan di airport itu kan Tapi kamu sendiri suka nonton drakor? Suka, suka banget Lagi nonton apa sekarang? Kalau sekarang aku lagi vakum sih, lagi fokus sama magang gitu kan Sibuk ya Sai konsepnya ya? Agak sibuk sih Agak sibuk Gak sibuk-sibuk banget cuman Lagi habis aku tuh ada kebiasaan gitu Habis nonton drakor, nonton Youtube lagi gitu Habis tuh kayak five-five nya tuh biar bisa move on dulu gitu Oh paham Karena gampang terbawa suasana ya kalau nonton drakor ya? Iya 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 Oke gue mau nanya lagi nih Jadi kenapa lo memilih study abroad di Korea selain di tempat lain? Apakah BINUS hanya menyediakan Korea pada saat itu atau gimana? Enggak sebenarnya BINUS tuh menyediakan banyak banget negaranya yang udah kerjasama juga kan Cuman emang kebetulan waktu aku daftar itu tuh yang bisa pergi berangkat itu cuma Korea Yang lain tuh tutup border gitu Jadi kalau pun bisa student exchange atau study abroad itu hanya di Indonesia gitu ya? Apa gimana? Iya di Indonesia tapi online Online gitu Jadi kamu lebih memilih untuk yaudahlah berangkat aja ke Korea ya? Berangkat gitu Oke Nah sebelum study abroad ada gak sih tiba-tiba nih di tengah jalan kayak Ah aku gak jadi study abroad deh pengen magang aja pernah gak sih? Oh pernah dong Kayak aku kan cerita-cerita ke temanku kan Aku kan dari teman-temanku semua nih cuma aku sendiri yang ke study abroad gitu Jadi aku kayak merasa kesekian Gak usah study abroad aja ya nunggu S2 aja kali ya ambil beasiswa di luar Atau mungkin nanti ngumpulin duit dulu baru S2 di luar gitu kan Jadi ada kepikiran buat magang aja deh biar dareng sama yang lain juga Cuma aku mikir kayak lifetime experience gitu loh first in lifetime gitu Jadi yaudahlah once in lifetime Jadi yaudahlah kita Aku mikir juga sama ngobrol juga sama orang tua kan Kayak aduh gimana ini pandemi bisa berangkat atau enggak Terus kalau bisa berangkat concernnya itu tuh protokolnya gimana gitu Apakah mereka bagus protokolnya Takut-takut nanti kita berangkat sampai situ kita kena covid Iya Jadi isoman disitu sama aja gitu kan Iya betul Nah tapi walaupun ibaratnya kamu berangkat sama Maksudnya teman-teman deket kamu gak ada yang berangkat ini juga ya Gak ada yang berangkat ke Korsel ya Tapi disana pasti make friends banget dong Iya dong Ada dari student Indonesia juga yang di luar BINUS gitu ada? Oh kalau di Universitasku kebetulan kita gak ketemu yang dari Indonesia ya Ya Cuman kita ketemu sama mahasiswa yang lanjut S1 ya kalau gak salah dia Jadi dia tuh diploma di Indonesia Oh D3 mungkin ya Iya iya Jadi dia tuh lanjut gitu di Universitasku Jadi kita ketemuan kita kenalan gitu Jadi teman baik Oke Fera gue mau dengerin lo cerita panjang nih ya boleh gak Apa sih struggle lo selama kuliah study abroad di Korea? Boleh diceritain dari awal mungkin? Dari awal banget ya Ya Prosesnya kah atau Boleh Dari proses sih awal banget itu struggle nya tuh paling nyari informasinya aja sih Tapi tuh untungnya kayak nemu di websitenya itu kan di website IO BINUS Itu udah lumayan lengkap cuman takutnya tuh gak update jadi kita harus nanya lagi ke IO nya Oke Tapi untungnya sih fast responnya semuanya Terus Ngumpulin dokumentasi dokumen-dokumennya juga kayak Itu banyak banget ada belasan atau puluhan gitu yang mau dilengkapin Pas bikin visa juga waktu bikin visa Aku Papahku kan buka toko gitu kan jadi jatuhnya itu wira swasta Nah aku tuh gak tau kalau wira swasta itu tuh harus tampilin surat-surat yang Apa gitu ya Kepemilikan gitu lah Jadinya aku langsung telpon papaku untung papaku tuh di Jakarta Eh enggak waktu itu papaku di Pontianak Makanya kayak Wah jauh ya Iya jauh banget gitu Sedangkan kamu lagi di Jakarta pada saat itu Jakarta iya lagi ngurus visa kan Terus nanya sama orang visanya Ini kalau misalnya saya digital aja boleh nggak Soalnya kebetulan itu tuh udah mau libur natal juga Jadi tuh mereka tuh ada satu minggu off gitu Sampai tahun depan Jadi Aduh kalau misalnya tahun depan jadinya Takutnya tuh visa aku lama keluar Soalnya temen-temenku tuh udah dari minggu-minggu lalu kelarinnya Jadi yaudah aku bilang ke mereka boleh nggak digital aja Mereka bilang yaudah nggak apa-apa kalau misalnya digital Tapi nanti kan hampirin aja ya Ini nomor tiket kamu Terus gitu Udah kelar gitu terus Berarti memang Untuk study abroad ini agak cukup Banyak ya dokumen yang harus diaplikasikan ya di BINUS ya Tapi untungnya BINUS juga ngebantu kamu ya Jadi nggak mempersulit gitu ya Iya Bukan dokumen yang harus Itu sih disiapin sama BINUSnya Tapi itu pada saat kita bikin visa nya Oh oke oke Ya dari BINUS sih gampang Kalau misalnya dari visanya Kalau misalnya ada dokumen yang kurang Kita bisa minta langsung ke BINUSnya Nanti BINUSnya bantuin bikin gitu Oke Paling struggle nya waktu bikin visa aja Terus waktu berangkat semuanya lancar sih Waktu karantina disitu juga lancar Oh iya harus karantina dulu ya Iya Berapa lama Fer karantinanya? 2 minggu 14 hari Wow lama banget dan itu di hotel? Enggak Aku di Airbnb Kebetulan aku dapat informasi Kalau bisa kita bisa di Airbnb Kalau soalnya kalau misalnya di hotel Di fasilitas pemerintah itu mahal banget Kayak dirupiahin tuh bisa 20an juta Wow mahal banget Jadi waktu kamu Airbnb itu Kamu bayar sendiri juga karantinanya? Iya bayar sendiri Oke Berarti itu kira-kira berapa Maksudnya lebih murah ya dibanding ini Dibanding hotel Jauh Tapi kamu makanan segala macem tuh beli sendiri gitu Pada saat karantina? Iya Tapi untungnya Kita itu karantina di daerah yang public health center itu tuh kirim makanan gitu Oh jadi ditanggung juga? Ada paket makanan Ada paket makanan Enggak kayak tiap hari dikasih makanan Enggak kayak ada satu paket Itu tuh isinya makanan Kayak instant-instant gitu Buat selama karantina Itu dikasih gratis? Iya dikasih gratis sama ada medical Apa kayak buat protokol kesehatan kayak sanitizer Terus apa sih namanya Semprot-semprot itu sanitizer juga Apa ini? Disinfektan? Iya disinfektan itu Oke oke Aku pikir tuh selama kamu karantina di Korsel itu tuh memang ditanggung oleh pemerintah sana Karena kan kamu kan pelajar ya Oh berarti gak ditanggung ya? Enggak Iya Oke Nah kalau struggle selama kamu kuliah di Korea? Selama kuliah menurutku sih fine-fine aja Paling kalau misalnya udah ada tugas kelompok nih Nah tugas kelompok Aku kan cuma boleh masuk ke kelas yang delivered in English kan Berarti ketemu itu juga sama orang-orang yang internasional Yang koreanya itu dikit Ada tapi dikit gitu Terus kalau misalnya udah grup di dalam kerja kelompok gitu Itu tuh ribet Mau hubungin mereka tuh ribet Soalnya mereka itu kebanyakan part-time juga kan Sibuk Terus jadinya kalau kita lagi ada tugas itu tuh Harus dijadwalin dulu kapan mau kerja Habis itu kelarinya kapan gitu Kalau misalnya mau ngajak mereka ke temen tuh gak bisa Kenapa tuh? Gak tau mereka sih sibuk banget Jadi kita cuma lewat Zoom atau enggak pakai Google Docs Jadi semua orang ngedit dari situ By the way aku kayaknya tadi belum nanya nih jurusan kamu apa Kamu tuh jurusan apa di BINUS? Aku jurusan sistem informasi Sistem informasi Berarti selama di Korea pun nama jurusannya sama? Oh beda Kebetulan dari Universitas aku Dia tuh gak ada jurusan sistem informasi Jadi dari jurusan di BINUS Orang jurusannya bilang Ya udah kamu masuk ke jurusan yang mirip-mirip aja yang deket banget Kamu tuh bisa masuk ke tiga Eh ke satu jurusan namanya itu tuh information communication engineering gitu Nah kan ada information communicationnya kan Jadi ya udah masuk ke jurusan itu Terus kalau misalnya mata kuliahnya Coursesnya itu tuh bisa ambil dari tiga jurusan Aku kan SI kan Bisa dari bisnis, IT atau enggak manajemen Ya gak ya? IT, manajemen juga gitu Jadi dikasih pilihan juga ya Kayak gitu Oke 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 Nah struggle-nya selain itu apa lagi? Ada atau misalnya kamu culture shock gitu pernah? Ah culture shock? Pernah sih, pernah 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 Kayak kalau misalnya kita kemana-mana tuh harus manggil Harus sapa Terus kayak makannya juga beda kah makanannya Rasanya tuh beda banget ya sama di Indonesia Tapi ya banyak kayak enak Emang enak-enak Cuman kalau misalnya nemu yang udah gak enak Itu beneran gak bisa dimakan Oke paham Tapi kalau aku, aku personally Aku suka banget makanan-makanan Korea Memang enak ya Iya memang enak Cuman emang ada beberapa yang aku juga Gak bisa makan gitu Gak mirip Gak sama-sama paletnya kita jadi Iya setuju, setuju Nah sama aku mau nanya nih Selama di Korea, apakah kamu diwajibkan atau Ini keinginan kamu aja kamu bisa bahasa Korea? Oh keinginan aja Soalnya dari universitasnya juga udah kayak Suruh kita untuk international student itu cuma boleh Ambil kelas yang deliver in English kan Jadinya kita emang gak disuruh untuk bisa bahasa Korea Bukan ya Oke Tapi kamu bisa bahasa Korea? Dikit-dikit bisa Bisa Oke coba boleh dong Kalau perkenalan, kalau perkenalan Korea? Perkenalan Anjumasyao Cik Ramanan Vera Angelina Oh Dela Yo Iya iya gitu Aku gak bisa bahasa Korea Tapi seru banget kalau denger orang Aku sering nonton drakor kan Iya 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 Dan kalau denger aksen Korea ngomong tuh kayak Iii seru banget Lucu imut gitu loh aksen Korea Oke oke Nah Vera sendiri ini pernah gak sih dapet scholarship dari BINUS? Pernah Itu mentor scholarship Jadi scholarshipnya itu kalau kita dapet sebagai mentor Jadi kita tuh kayak jadi mentor buat temen seangkatan kita Atau adik kelas kita Atau enggak kakak kelas kita yang masih ngulang gitu Ada pelajar yang ngulang terus kebetulan Pada semester itu kita juga ngambil pelajaran itu Jadi kita bisa mentorin dia Oke Itu apa namanya? Mentor scholarship Mentor jadi mentor Mentor scholarship Nah benefit yang kamu dapetin dari mentor scholarship itu apa? Benefitnya dapet potongan SKS 16 SKS kalau gak salah Terus dapet juga soft skillnya Soalnya kita kan dilatih buat ngajarin orang Supaya naikin IPK nya dia kan Iya Nah itu tanggung jawab juga tuh Diajarin cara bertanggung jawab sama hal yang udah dikasih ke kita Terus cara komunikasi juga Oke Ngajak dia kapan bisa tutoring, mentoring gitu Terus komunikasi sih lebih di asa disitu Cara nyampaikan cara mengajar teaching skill kita juga diajarin disitu Oke Nah sebelum lo dapet mentor scholarship ini Lo tuh dapet informasi ini dari mana sih? Mungkin nanti ada temen-temen yang mau ikut mentor scholarship juga Mungkin bisa belajar dari lo gimana Fer? Oh kalau aku kemarin tuh kebetulan temenku punya kakak Dia tuh pernah dapet scholarship ini juga Jadi aku dapet info Tapi itu masih samar-samar kayak Emang ada ya beasiswa kayak gitu scholarship kayak gitu ya Tapi temenku tuh bilang ada Cuma kita tuh harus ngajar Oh gitu Tapi itu masih samar-samar kan Ya udah aku cari informasi di IGnya BINUS, Instagramnya BINUS Di BINUS University Official ya? Ya sama ada juga di SASC SASC Oke Itu organisasi yang itu bikin dia Oh gitu oke Ada syarat-syarat khusus gak sih Fer? Ada Jadi mentoring scholarship itu? Ada Ada Minimal itu Apa? Pelajaran yang udah kita ambil Itu minimal harus B Gak boleh ada yang B-min Oh harus B ya? Harus ada B sama IPK kita Itu minimal 3,5 Oke Itu 3,5 terhitung dari awal semester sampai akhir? Ya IPK bukan IPK Oh IPK ya? Oke berarti IPK nya harus 3,5 Jadi kalo 3,49 itu gak bisa sayang banget ya Gak bisa Kasian banget Oke oke Nah Vera gue denger-dengar juga nih Katanya lo itu pernah jadi ASLEP juga Iya Itu di semester berapa Fer jadi ASLEP? Di semester 4 sama 5 Semester 4 sama 5? Berarti 2 semester ya? Iya 2 semester 1 tahun Aktif banget ya Vera Maksudnya gak yang kayak Cuman kuliah pulang, kuliah pulang Tapi ikut study abroad juga Jadi ASLEP iya Mentoring, scholarship iya Terus dulu aku pernah jadi aktivis juga Oh aktivis? Wow keren banget Jadi aktif banget ya Fer di kampus ya? Ya lumayan lah Nah selama 2 semester jadi ASLEP Itu gimana ceritanya? Maksudnya bisa dapet informasi jadi ASLEP itu gimana sih? Kalau informasi itu udah dari mata kuliah kita juga sih Soalnya kan kita dapet mata kuliah information ISAT kita singkatinnya itu kan Nah itu diajarin labnya itu tuh sama ASLEP Nah kita lihat oh ini ASLEP kan gue kenal gitu Nanya ah kok caranya gimana kak gitu Udah di ASLEP yaudah tuh Kakaknya bilang Tantauin aja IGnya Sis Binus gitu Dia kalau misalnya buka lowongan bakalan Info ya? Ya disitu Terus yaudah tungguin sampai dia ada buka lowongan gitu Ya udah kita apply gitu Akhirnya berjalan tuh ya 2 semester jadi ASLEP Ada gak sih kejadian-kejadian yang bikin kesel atau kejadian-kejadian yang lucu selama jadi ASLEP? Pasti pernah dong? Banyak banget Banyak ya? Boleh ceritain dong Fer? Yang paling aku inget nih ya Waktu itu Aku tuh jadi ASLEP waktu awal-awal pandemi Oke Masih pandemi gitu Jadi waktu Maret waktu kita Eh Februari tuh Februari itu kan awal semester gitu kan Ngajar tuh aku Ngajar minggu pertama minggu kedua Terus minggu ketiganya kita pandemi Kita udah libur kan Binusnya Iya Jadi kita online Nah pas online itu Sebelum kita online tuh waktu kita ngajar di kelas Kita tuh ada kayak briefing gitu Cara bikin kelompoknya gimana lewat website ini kan Nah terus waktu online Mau kumpulin tugas dong secara online Iya Pakai email Jadi kirim tugasnya tuh ke email Terus ada satu anak yang ngide banget Ngide banget Ngide banget ya Masih ngakak banget sih Siapa masih bener-bener Gak habis pikir gitu Kenapa yang bisa ngide kayak gitu Ngidenya apa? Nah jadi tuh waktu website yang di awal tadi kan Website yang pembuatan kelompok itu Jadi tuh disitu tuh ada informasi soal pengumpulan tugas Itu tuh bukan tugas Itu tuh project Project akhir Jadi dia tuh kumpulin tugas dia Assignment dia yang mingguan itu Disitu Padahal kan bukan tempatnya ya Iya makanya Terus Aduh astaga Aku sama partner aku kayak Astaga Kita langsung kayak Hah bentar kamu tadi kumpulinnya dimana Kita masih kayak Masih gak mau Apa Gak mau Nerima gitu Iya Kalau dia tuh gak mau nerima kenyataan Kalau dia tuh upload disitu Oke Soalnya kayak Kita masih nanya Iya kamu serius kamu uploadnya disitu Iya kak Saya upload disitu Dia screenshotin tuh Astaga bentar ya dek Tapi tuh kalau udah kayak gitu Kamu jadi juga ribet kan Iya Kitanya juga ribet Jadi aku sama partner aku bingung banget tuh waktu itu Astaga gimana ya Kok anak ini bisa ngide banget Kumpulinnya disitu Ya udah kita tanya sama senior kita dong Sama orang asap yang diatas kita Kita tanya Kak ini ada Kita ceritain tuh Ini ada anak kita Yang kumpulin tugas di website ini Tempat untuk tugas proyek akhir Atau ini gimana ya kak Bisa Dia concernnya itu Dia takutnya itu Nanti pada saat pengumpulan tugas akhir Dia tuh udah gak bisa kumpul Udah gak bisa kumpulin Iya Kita juga panik dong Kayak ini gimana Kalau misalnya dia gak bisa ngumpul disitu Nah terus kan kakaknya bilang Oh iya bentar ya Kita coba bantu urus gitu Ya udah kita bantu urus Kita bilang ke adiknya Ya udah kamu tenang dulu Kita nanti bantu urus Kita follow up lagi ya ke kamu Ya udah gitu Terus ke akhirnya Kakaknya bilang Ya udah gak apa-apa Itu nanti juga paling Untuk tugas akhir Kita jadinya kumpulin lewat BMI Binus Maya Jadinya lewat assignment disitu Tapi bukan karena dia kan Jadinya di BMI Oh enggak Oh enggak 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 gara-gara kamu deh Mungkin dia lagi nonton nih Abis ini nih Enggak Tapi itu menjadi sebuah kenangan lucu ya Selama jadi aslap ya Jadi memang walaupun kadang jadi aslap itu Pasti ada capeknya dong Iya capek Cuman hal-hal yang kayak gini tuh Kalau diinget-inget lagi tuh Jadi hiburan ya Iya jadi hiburan banget Jadi kalau misalnya kita lagi kumpul-kumpul bareng aslap lain Itu pasti kita kayak ngomong nostalgia Iya seru banget sih Oke oke Nah ini kan udah masuk Sekarang semester berapa Vera berarti? Tujuh Iya tujuh Akhir ya berarti? Iya akhir Udah akhir Udah mau skripsian berarti? Iya lagi skripsian juga Oke good luck ya Vera skripsiannya Berarti masih aktif Tadi kan lu sempet mention bahwa lu ikut himpunan ya di sistem informasi Iya HIMSISFO Iya tau 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 Soalnya karena waktu itu gue juga anak himpunan Jadi waktu pas jaman-jamannya Apa sih itu? Expo ya Expo tuh pernah bareng sama HIMSISFO juga Jadi tau lah HIMSISFO gimana Nah sekarang nih karena lu udah masuk semester tua nih Masih ini gak? Masih ikut-ikut organisasi? Dari BINUSnya udah gak bolehin Jadi dia fokus untuk magang Fokus untuk magang? Fokus untuk di enrichment program Enrichment oke Berarti sekarang magangnya sudah selesai ya Vera ya? Atau masih? Lagi magang Soalnya aku semester kemarin itu Kita magangnya itu tuh enrichment programnya di semester 6 dan 7 Nah aku 6 nya itu kan saat di abroad 7 nya itu baru magang Tapi harus tetep magang juga? Iya harus wajib magang Oh wajib Oke Vera magang dimana sih sekarang? Di Mandiri Utama Finance Jadi bisnis analis ya? Iya jadi bisnis analis Nah boleh ceritain sedikit gak sih? Awal-awal bisa masuk Mandiri Utama Finance? Wah itu absurd banget sih Gue tau dari tadi hidupku tuh semua absurd Tapi seru loh Walaupun kedengerannya menurut kamu absurd Tapi kayak oh ini lah ada jalannya ada challenge nya gitu ya Iya bisa bisa Jadi waktu itu aku lagi study abroad tuh Terus dari temen-temenku yang emang magangnya itu cuma 6 bulan Mereka kan udah mulai apply-apply magang tuh Nah mereka udah kayak infoin ke aku tuh Fair ini udah ada perusahaannya nih udah ada di website enrichment Kalau misalnya udah mau apply udah bisa Terus aku lihat dong di websitenya Ah ini kayak kurang seru nih perusahaannya Udah aku tunggu lagi, tunggu lagi gitu Sampai akhirnya beberapa minggu sebelum ujian akhir kan dari kuliah aku Jadi aku mikir, aduh kalau misalnya aku sibuk nyari tempat magang Di deket-deket ujian akhir sama Jadi tuh waktu itu aku habis ujian akhir itu tuh masih ada waktu kan Buat di stay di koreanya Jadi aku mikir mau liburan aja Liburan dulu kali, tapi akhirnya jadi liburan Jadi Ah seru banget Iya satu bulan full itu Jadi seru sih Jadi aku mikir aduh gak mau deh liburannya mikirin magang gitu kan Mending kayak Mending sekarang aja Jadi pada saat kita udah kelar kuliahnya Udah free semuanya gak ada beban lagi Gak ada hal yang dipikirin lagi Jadi fokus liburan gitu Jadi aku udah apply-apply Jadi sebelum ujiannya itu apply-apply Aku apply di berbagai perusahaan juga awalnya Yang di invite untuk interview itu cuma dua Kalau gak salah, dua doang Nah itu tuh ada satu yang udah sampai interview usernya Udah tes juga tuh, udah tes psikotestnya Habis itu interview HR dulu, interview user baru psikotest Nah terus habis itu kepotong sama lebaran Oke Ya udah kan, kayak seminggu lebaran Aku nunggu lagi tuh seminggu, dua minggu gak ada kabar Ya udah di minggu itu kayak Di ghosting perusahaan ya Iya Padahal tuh kayaknya aku sih yang keburu-buru banget Iya Tapi baru dua minggu udah apply lagi Jadi aku apply lagi di mandiri utama finance Aku lihat eh ini seru nih jobdesknya di mandiri utama finance Jadi business analyst Gak ada coding-codingannya Aku emang ngincar yang gak ada codingannya Oh emang ngincar yang gak ada coding ya Dari awal magang ya Iya dari awal magang Oke terus? Kan waktu interview sama user yang di perusahaan yang pertama itu Aku aja nanya Aku sebenernya tuh ada apply jadi dua role Tapi yang aku lebih prefer itu role yang satu ini Soalnya gak ada coding gitu Oke kita ke usernya Oke oke Sebenernya tuh kita gak ada coding Cuma scripting doang ya blablabla Udah kan Terus kita Terus kita Saya di ghosting Yaudah deh Yaudah aku apply di move ini kan Apply Terus aku di Itu hari Rabu Itu hari Rabu aku apply Saya tuh kayak tempak gitu lah di Korea Jadi aku bilang Aduh nanti gue nyusul gitu kan Soalnya tuh ada jam 1 Jam 1 di Korea Atau jam 12 di Korea tuh Ada interview Ah gak bisa Yaudah nanti gue nyusul deh Kesitunya Nyusul loh Mereka udah disitu Udah happy-happian Disini masih deg-degan Interview Tapi untungnya Akhirnya dapet Ya akhirnya dapet Jadi ibaratnya Sakit-sakit yang terbayar ya Sakit-sakit yang terbayar Udah gak ikut mereka happy-happian gitu kan Naik roller coaster dan lain-lain Terus aku interview sorenya Aku nyusul mereka Itu udah sore banget Udah tutup juga Jadi kita makan Nah waktu lagi makan Itu aku lihat email Dapet notifikasi email Selamat Congratulations You are accepted Mandirutama Finance Kaget dong Hah? Kok cepet banget? Soalnya dari Cerita-cerita temen-temenku Semester kemarin Waktu mereka nyari tempat magang Itu tuh struggling Susah banget Susah banget Karena jujur waktu aku nyari magang Itu pun susah setengah mati Apalagi lagi masa pandemi Jarang kan perusahaan menerima anak magang Makanya kan aku aja shock banget Hah? Ini serius diterima? Ini aja baru Tadi siang itu interview loh Baru tadi siang interview Kok malamnya udah dapet gitu Cepet banget gitu Aku cerita dong ke temen-temenku Ah udah dapet ya udah Mereka selamatin kan ya udah Terus Berarti sekarang udah berapa lama jalan magangnya? Dua bulan Sebulan Soalnya masuknya itu awal September Satu September Berarti satu bulanan Oke Berarti waktu magang kamu berapa? Empat bulan? Enam bulan? Enam bulan Sampai Februari Oke Oke Yang penting good luck ya Vera Semoga magangnya sukses Nah ini nih terakhir nih pertanyaan terakhir ya Gimana sih cara Vera bisa seaktif ini Dan gimana cara Vera nge-push diri sendiri untuk terus produktif? Hmm Kalau aku sih sebenarnya Karena aku emang anaknya tuh gak bisa diem gitu Oke Pengen apa Rantau juga kan Anak rantau Iya Jadi ya kayak aduh masa udah datang jauh-jauh Cuman Habis kuliah pulang Kuliah pulang Kuliah pulang Apa bedanya kuliah di kota asal Jadi aku mikir kayak gitu ya Apa ya udah deh Ngikut organisasi-organisasi Biar ketemu sama banyak temen juga Banyak kenalan Terus Biar ngisi waktu ruang aja sih Biar gak gabut-gabut banget gitu Oke Keren banget deh Vera ini Semoga Vera bisa terus nginspirasi temen-temannya juga ya Dan juga temen-temen yang lagi nonton podcast Banyak Kata Sebelum kita closing aku mau ngajak Vera main games boleh ya Oke Jadi ini tuh tipe gamesnya itu this or that Jadi Vera bisa milih dengan cepet ya Oke Siap ya Vera ya Oke oke Yang pertama Coding atau desain Desain Kayak yang tadi kamu bilang ya Kamu menghindari coding ya Iya Banget Dua Korsel atau Indonesia Susah sih sebenernya Kalau dari sisi orang-orangnya Suasananya Lebih enak di Indonesia Kalau misalnya suasana negaranya Kayak lingkungannya Korsel Lebih bersih gitu ya Lebih bersih bisa jalan kaki Kalau di Jakarta aduh Jalan kaki udah keburu kesamber motor Makanya Yang ketiga Pontianak atau Jakarta Ini juga susah Kalau Pontianak ada keluarga Ada makanannya enak enak Kalau Jakarta Berkarir ya Iya berkarir Untuk masa depan kayaknya Jakarta Oke Yang keempat jadi aslap atau mahasiswa biasa Aslap Yang terakhir Ini kayak susah Study abroad atau internship Study abroad Jadi kalau ada kesempatan bisa study abroad dua kali Kamu mau dua kali Mau Bukan gara-gara belajarnya ya Gara-gara kita bisa tinggal di negara orang Sambil liburan juga bisa ya Iya bener sambil liburan Aku aja di Korea Tiap minggu pasti jalan Jalan-jalan ya Tiap minggu Oke anyways Thank you so much ya Udah mau ngobrol sama aku hari ini Semoga temen-temen yang lagi nonton Podcast Banyak Kata Bisa dapet insight dari apa yang Vera sampaikan Oke So thank you Vera Thank you juga Kak Anyways thank you buat temen-temen yang udah nonton Podcast Banyak Kata Jangan lupa follow Instagram BINUS at BINUS University Official Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel BINUS di bawah ini Dan jangan lupa komen kalian mau lihat siapa di next episode See you guys, bye bye